Halo, kembali lagi dengan DSReview. Jadi ini, di depan saya ini ada microwave ya. Menurut saya ini BPJS, budget pas-pasan, yang recommended guys. Jadi, microwave ini saya beli di harga Rp. 869.000 guys. Ini, kalian bisa lihat. Ini salah satu microwave yang recommended, harganya di bawah Rp. 1.000.000. Dan ini, buat saya pribadi, ini pembelian kedua. Saya udah punya juga ini, dan itu saya pake di rumah, dan ini saya pake di kantor guys. Mama saya juga beli juga tipe sama seperti ini. Ini dulu saya beli awalnya 2014 ya, mungkin sekitar Rp. 700.000an. Sekarang sih harganya ini Rp. 869.000 guys. Recommended banget. Kenapa sampai saya bilang recommended banget? Karena, satu, ini Samsung yang ini guys, dalamnya itu sudah keramik guys. Sudah keramik, dan bisa disetel watt-nya. Kalian mau berapa watt, itu bisa disetel. Dan harganya ini murah banget guys. Murah, tapi bagus. Bisa kalian setel watt-nya, jadi nggak boros. Kayak gitu. Jadi, kalian bisa sesuaikan, sesuai kebutuhan kalian. Nah, jadi ini salah satu yang recommended dari Dash Review ya. Sampai ini beli lagi. Padahal ini tipe udah lama banget guys. Dulu beli 2014, sampai sekarang modelnya masih tetep ada guys. Ini udah 2021, tapi tipe ini masih ada loh guys. Ini salah satu recommended banget. Dan harganya yang dibawah 1 juta guys. Ini langsung aja ya, kita lihat. Dapat apa aja, kita unboxing. Oke. Pertama ini, kenapa? Kirinya. Kirinya. Nah, seperti ini guys. Zaman covid gini ya, kalau kita beli-beli makanan dari luar gitu. Saran saya harus dipanasi dulu guys. Jadi, microwave itu sangat penting loh sekarang. Jadi, di kantor nih, kerja kan nggak punya microwave. Nah, karena sering biasa beli makanan via Gojek, Grab, atau Shopee Food. Akhirnya beli ini guys. Karena mama saya, mama saya itu beli makanan. Dia beli sate, terus dia nggak panasin sate itu dia makan. Eh, dia kena positif covid guys. Seperti itu. Dan setelah makan sate, 2 hari berturut-turut dia makan sate. Positif covid gara-gara makanan itu nggak dipanasiin. Begitu sih kata versi mama saya. Jadi, mama saya suruh pokoknya kalau beli makanan jadi, di luar itu kalau bisa pulang kalian harus panasin lagi. Akhirnya beli lagi microwave ini. Syukur masih dapet loh guys. Ini nurah banget loh di bawah 1 juta. Ini di sini nih, kalian bisa lihat nih tombol-tombol ini lengkap. Nah, nanti ini saya coba perlihaskan aja dulu sama kalian ya. Seperti ini guys. Dalamnya ini udah dari keramik ya. Dari keramik, bagus. Nanti ini saya coba keletekin semua dulu ya. Ini buku manual juga dapet ya. Buku manual dan kartu garansi. Ini sisinya di samping. Belakang. Begin guys. Oke. Jadi nanti yang bagian review ini langsung istri saya guys. Yang paling ngerti soal microwave ini. Kalau saya kurang seberapa guys. Oke. Oke, kali ini Mami akan menjelaskan fitur-fitur dari Samsung microwave ini ya. Jadi microwave ini sangat murah dan sangat lengkap dan hemat daya. Yang paling penting itu hemat daya listriknya. Karena kan setiap tahun listrik itu selalu mengalami kenaikan harga ya. Oke. Di kali ini Mami ini udah colokin ke stop kontak dan langsung muncul seperti ini. Fiturnya disini ada stop. Stop ini kalau kita udah pake bisa di stop. Lalu ini untuk hemat listrik ya. Jadi kita gak usah cabut pasang stop kontaknya. Kita langsung pencet aja. Dia langsung mati. Jadi ini otomatis udah putus. Gak stand by. Nah, kita tinggal mulai lagi. Yang ini start kalau kita udah pilih menunya. Baru kita pilih start. Nah, jadi untuk kali ini ya. Kita akan melihat dari atas dulu ya. Nah, ini ada pilihannya nomor 1. Itu nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4. Jadi disini ada jenisnya gambarnya. Bisa dideketin. Yang ini gambar daging ya. Yang kedua gambar ikan. Yang ketiga ini seperti kue ya. Nah, lalu yang keempat ini gambar buah. Nah, jadi buah itu ada yang buah frozen. Gitu ya. Mungkin yang udah didinginkan atau dibekukan. Bisa juga dilelekan di microwave ini. Jadi kita pilih dari sini. 1, 2, 3, dan 4. Contoh, Mami akan panaskan buah yang udah didinginkan. Mau dilelehkan tinggal dipilih gramnya di sini. Jadi dia per 100 gram. 200 gram. 300 gram. 400 gram. 500 gram. Nah, udah kita pilih 500 gram. Atau setengah kilo. Lalu kita pilih start. Nah, otomatis nanti dia akan berhenti sendiri. Atau kalau memang kita rasa udah aromanya udah keluar atau memang gak mau terlalu panas, kita bisa stop sendiri. Nah, stop sendiri udah bisa dikeluarkan. Nah, jadi kalau untuk yang lainnya, yang lainnya ini ada daging ya, atau makanan. Tapi dia yang bukan frozen. Maksudnya bukan yang beku. Lalu yang ada bintangnya ini yang beku ya. Jadi misalnya kita pencet ini, ini ada pilihannya 300-350 watt maksudnya. Lalu tekan lagi kedua, itu untuk wattnya yang lebih tinggi. Nah, kalau wattnya lebih tinggi, otomatis dia panasinya lebih cepat dibandingkan yang 300 watt tadi. Yang 400 watt lebih cepat memanasinya. Nah, kalau untuk yang kita stop lagi, kita pilih yang selanjutnya. Ini yang beku ya. Yang beku ini juga ada yang 300-400 watt sampai 450. Jadi ada dua pilihan. Lalu yang ini, ini hanya kita stop dulu, baru kita pilih menu yang selanjutnya. Ini minuman, atau makanan yang hanya dipanasin saja. Jadi mami itu sering banget pakai yang menu ini. Karena misalnya makanan yang kemarin nggak habis, kita mau panasin. Atau roti yang udah dimasukin kulkas, mau dihangatin lagi. Nah, bisa pakai yang menu ini. Jadi ini mulai dari 150 watt. Jadi hemat banget dayanya. Dan ini pasti panas. Mami selalu panasin, pasti panas. Nah, ini kalau mau lebih panas lagi, 250 watt. Nah, jadi untuk waktunya, itu sudah diaturkan otomatis. Jadi kita start, dia langsung otomatis 1 menit 10 detik. Nah, kalau untuk yang 250 watt, untuk memanaskan makanan dan minuman, itu langsung otomatis 1 menit 50 detik. Kalau untuk buat popcorn, paling enak itu kalau buat popcorn sendiri di rumah kami adalah lebih hegenis. Karena mikrolof kita selalu sering dibersihkan. Terjamin kebersihannya. Nah, kita jadi bisa buat popcorn sendiri. Jadi kita masukkan popcornnya. Lalu kita tekan ini. Ini suhunya ya. Eh, maaf, wattnya. Nah, wattnya ini kalau popcorn, kita harus pilih watt tertinggi. Karena popcorn itu suhunya harus suhunya yang suhu tinggi. Nah, jadi di sini ada yang mulai 180 watt. Eh, mulai 100 watt. Maaf. Nah, kalau ini lebih rendah lagi dibandingkan yang ini tadi ya. Yang ini kan tadi 150. Yang ini mulai dari 100. 100, lalu dari 100, 180, oh jadi dia mundur. Dari 800 dulu, 800 watt, 600 watt, 450 watt, 300 watt, 180 watt, dan 100 watt. Kalau untuk popcorn pilih yang 800 watt, lalu kita pilih menitnya ya. Menitnya kita pilih yang ini ya. Kita pilih ini yang detik, ini yang menit. Eh, yang menit mana? Yang ini ya. Kalau popcorn itu 2 menit 40. Jadi ini 10 ditambah 30. Ini nggak bisa. Eh, ini. Jadi 2 menit 40. Jadi 800 watt menitnya 2 menit 40. Nah, dia langsung beritu mundur. Nanti kalau udah selesai, tinggal kita ambil. Dan otomatis langsung dia berhenti. Nah, seperti itu. Jadi fiturnya lumayan lengkap. Bahkan lengkap banget. Apalagi dengan harga yang di bawah 900 ribu. Bahkan yang tahun kemarin harganya cuma 750 ribu. Jadi murah banget, emang. Jadi kalau mau beli, worth it banget lah. Dibandingkan dengan microwave lain. Dan juga dalemnya ini besar, liternya. Jadi ada microwave yang harganya cuma 1 juta atau 1,1. Tapi dalemnya ini cuma kecil. Lebih kecil daripada ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng. Supaya nggak ketinggalan video-video dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Good best. Bye-bye, guys. Bye-bye, guys.